assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-temannya hari ini mudah-mudahan sehat semua dibukakan pintu rezeki dimudahkan dalam segala urutan Oh ya teman-teman sebelum Mama Santri mulai masak kita siapkan dulu bantannya nih baru temannya begini ada tempe terus tahu ini ada santannya santannya cuma satu aja nanti enggak kental-kental terus bumbunya nih dua petir kemiri ada bawang putih bawang merah dan juga ada yang udah diiris bawang merahnya kainus ini catinya dipotong-potong ini ada cetukak buat campuran juga sendiri bawang putih payah turun Hai kasih dalam kerasnya hai 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 rengatnya kalau lembut-lembut juga boleh tahunya ini nanti sebelum dimasak dikurang dulu ya teman-teman tahu sama tempennya lainnya kita potong-potong cabainya juga jadi dua atau tiga oke teman-teman mari kita mulai masak sayur lomboknya sayur lomboknya itu ini terdiri dari tempen tahu pakai campuran ini apa namanya cepukak biar nanti ada ijo-ijo nya terus bumbunya ini bawang putih sama bawang merah pemiri sudah dihaluskan dan ini juga bawang merahnya ada yang dipotong-potong diiris-iris terus cabai hijau nya dipotong-potong baiklah teman-teman mari kita mulai memasak oh iya jangan lupa pakai air nanti buat santa menambahkan gompor kasih minyak secukupnya ini kalau udah kayak gini di atas ya teman-teman kita tiriskan lanjut goreng tempe semuanya warnanya merasa kuning ketoklatan diangkat selamat menikmati hai 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 Masuk cabai Masuk tepukar Masuk air Misak cukupnya dulu Tambah air perlu Masuk Tambahkan air lagi kalau teman-teman punya daun salam boleh pakai daun salam sudah menidih masuk tahu terus masuk tempe sambuti secukupnya kaldu bubuk terus pember satu makanan penyedap rasa kalau teman-teman tidak suka boleh disegit diaduk-aduk setelah bumbunya meresap baru masuk santan instan teman-teman mau marut sendiri kelapa juga gak apa-apa kecilin apinya biar santan gak pecah telah mendidih sebelum dimatikan kompor isi praca dulu mantap mantun sudah matang mendidih matikan kompor selamat menikmati 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 selamat menikmati